Setidaknya ada 4 penyebab belum munculnya tombol untuk konfirmasi kesediaan Atau penyebab belum munculnya formulir untuk kita menyatakan ketersediaan kita Baiklah semua-semuanya pada video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar Yang mana saat ini kita sudah bisa melakukan konfirmasi kesediaan untuk teman-teman calon mahasiswa PPK dalam jabatan yang angkatan 1 ya Tentunya untuk yang kategori 1 Nah disini kalau misalkan kita rangkum dari pesuluh pertanyaan Ini adalah pertanyaan rata-rata mengapa sampai saat ini untuk form konfirmasi kesediaan kita ini belum muncul ya Padahal kita masuk dalam TMT 2010, 2009, atau 2012 Ketika kita login ke akun SIMPKB kita masing-masing Jika konfirmasi kesediaan ini sudah muncul maka tampilannya akan seperti ini Setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan maka akan ada tampilan bahwa pernyataan ketersediaan Anda berhasil disimpan Dan berikutnya kita bisa mengunduh ya untuk matari pembelajaran mandiri sebesar 70,97 MB Namun disini banyak sekali teman-teman yang sampai saat ini ini belum mendapatkan tampilan form untuk konfirmasi kesediaan Nah kira-kira apakah yang sedang terjadi Berikutnya ada 4 penyebab yang menyebabkan belum munculnya form untuk konfirmasi kesediaan PPK dalam jabatan 2022 angkatan 1 untuk kategori yang pertama Apakah jika tidak muncul form untuk konfirmasi kesediaan Nanti kita tidak bisa ikut PPK tahun 2022 Padahal kita sudah lulus seleksi akademik tahun ini Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya setidaknya ada 4 penyebab belum munculnya tombol untuk konfirmasi kesediaan Atau penyebab belum munculnya formulir untuk kita menyatakan ketersediaan kita untuk ikut PPK di tahun 2022 ini Nah disini yang pertama itu adalah dikarenakan status kepesertaan ya Kemudian yang kedua itu adalah mungkin pengaturan sistem Kemudian pengkategorian peserta dan juga ada terkait tentang status kelulusan kita Nah untuk yang pertama kita lakukan pembahasan Yaitu yang pertama penyebab belum munculnya tombol konfirmasi kesediaan atau formulir kesediaan untuk angkatan 1 Kategori 1 ini adalah dikarenakan kita ini bukan peserta PPK angkatan 1 teman Seperti yang kita ketahui bahwa untuk yang saat ini sedang melakukan konfirmasi kesediaan Yang saat ini sedang melakukan konfirmasi kesediaan Inilah untuk teman-teman yang masuk dalam angkatan 1 ya Seperti yang kita ketahui untuk teman-teman untuk jenis PPKnya Ini nanti dibagi menjadi jenis PPK kategori 1 dan juga kategori 2 Nah untuk yang kategori 1 itulah untuk teman-teman yang masuk dalam TMT itu adalah sampai dengan Desember 2015 Nah disini teman-teman yang masuk dalam kategori 1 Inilah nanti PPKnya 3 bulan Kemudian untuk kuotanya 40 ribu peserta Nah disini dibagi ke dalam 2 angkatan Berarti kalau misalkan teman-teman saat ini ketika nanti memantau ya Untuk kita konfirmasi kesediaan itu kan mulai tanggal 6 sampai tanggal 10 Juli 2022 Kalau misalkan dalam kurun waktu tersebut Dalam tanggal-tanggal tersebut teman-teman Nggak muncul juga untuk tombol konfirmasi kesediaannya Berarti disini teman-teman itu tidak termasuk dalam peserta PPK yang angkatan 1 ya Nah kemudian bagaimana? Berarti teman-teman nanti masuk dalam kategori peserta yang angkatan 2 teman-teman Nah ini kalau misalkan nggak muncul sampai nanti tanggal 10 Berarti teman-teman nanti masuk dalam peserta yang angkatan 2 Dikarenakan untuk PPK yang 2015 TMT kategori 1 Inilah nanti dibagi ke dalam 2 angkatan Nah seperti ini kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam sini Ketika nanti sudah muncul tombol konfirmasi Ini kita ambil dari contoh teman-teman yang sudah muncul ya Untuk formulir pernyataan kesediaannya Nah disini teman-teman ini adalah masuk dalam angkatan 1 Nah kalau misalkan teman-teman sampai tanggal 10 nggak muncul juga Berarti teman-teman nanti masuk dalam angkatan yang kedua Jadi teman-teman pantau terus akun SIMPKB-nya Jangan sampai nanti ketinggalan ya Kemudian bagi teman-teman yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan Tentunya disini sudah bisa ya Untuk melakukan pengunduhan modul pembelajaran mandiri Bagi teman-teman yang sudah konfirmasi kesediaan Silakan saja ya untuk diunduh modulnya Dan segera dilakukan pembelajaran ya Secara mandiri dikatakan nanti ada banyak sekali tugas Yang teman-teman harus lakukan ya Untuk pembelajaran mandiri ini Nah disini teman-teman untuk yang PPG ini Ini adalah nanti yang TMT kategori 1 ya TMT sampai 2015 Nanti dibagi ke dalam kedua angkatan Ya padahal disini ini sudah mundur ya pelaksanaannya Ini seharusnya kemarin dimulai pada bulan ini Namun disini dilakukan pada bulan ini Berarti teman-teman nanti pantau saja Yang saat ini belum masuk Belum ada tampilan konfirmasi kesediaan Nanti ditunggu untuk nanti yang Yang angkatan 2 teman-teman Nah ini yang angkatan 2 ya Jadi itu penyebab yang pertama Itulah teman-teman bukan peserta angkatan 1 Namun kemungkinan nanti masuk dalam angkatan yang kedua Kemudian penyebab yang kedua Teman-teman itu bukan peserta PPG yang kategori 1 Nah disini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nenuk Suryani Bahwa untuk PPG yang kategori 1 Itu adalah teman-teman dengan TMT Yaitu sampai dengan tahun 2015 ya Ini masuk dalam kategori 1 Nah untuk yang kategori 2 Ini adalah TMT 2016 sampai dengan TMT tahun 2019 Kalau misalkan teman-teman disini Silahkan dicek kalian itu TMT nya masuk yang mana Kalau misalkan disini kalian masuk ke 2015 Tapi nanti sampai tanggal 10 Tidak muncul form konfirmasi Berarti teman-teman nanti masuk ke angkatan 2 Kalau misalkan teman-teman TMT nya Antara 2016 sampai 2019 Belum muncul konfirmasi Berarti teman-teman ini bukan peserta kategori 1 Nanti masuknya itu adalah beserta kategori yang kedua teman-teman Nah seperti yang tadi kita sudah sajikan ya Untuk gambarnya Ini adalah nanti Untuk yang kategori 1 yang disini Nah saat ini jadwalnya untuk konfirmasi yang kategori 1 Sedangkan untuk yang kategori 2 Disini adalah nanti belum ada ya Nanti kita pantau untuk kategori 2 Yang melakukan konfirmasi tanggal 6 sampai 10 Ini baru yang kategori 1 Nah disini baru yang ini ya Kemudian untuk yang kategori 2 Yang nanti tidak jadi 1 semester ya Tapi nanti hanya 4 semester Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani Ini menjadi maaf ya Menjadi 4 bulan ya Bukan 1 semester tapi menjadi 4 bulan Nah ini teman-teman ada kortingan selama 2 bulan Berarti intinya kalau misalkan di bagian yang kedua ya Ini bukan peserta dari PPG kategori 1 Ini bagi teman-teman yang TMT nya itu di atas ini Nah ini jadi sudah ketemu ya Pengkerucutan kalau misalkan sampai saat ini Teman-teman belum muncul juga untuk form konfirmasinya Nanti sampai tanggal 10 itu kemungkinannya adalah yang seperti itu Nah kemudian untuk penyebab yang ketiga Dikarenakan sistem sedang sibuk ya Seperti yang kita ketahui ketika kita login ke ppg.comtipu.id Sampai saat ini ya mulai dari pagi tadi Ini kita sulit sekali ya untuk masuk ke sana Nah kalau misalkan teman-teman sulit seperti ini Kalian coba saja loginnya itu menggunakan simpkp ya Akun gtkbelajarkemdikbu.comtipu.id Atau login ke simpkp Bisa juga menggunakan hp ya Jadi terkadang dengan sistem yang sedang sibuk Banyak sekali teman-teman orang guru di Indonesia itu Sedang mengakses situs yang sama Itu menyebabkan untuk sistemnya itu adalah sulit diakses ya Seperti halnya seperti ini Nah ini ada yang muncul Kemudian ada yang muncul Ada juga yang disini tampilannya tahun 2021 Padahal yang lain 2022 Kalau misalkan 2021 seperti ini Yang lain 2022 ini penyebabnya bukan hanya sistem Terkadang karena teman-teman ini Sudah lulus seleksi akademik dan seleksi amistrasi Tahun 2021 kemarin Akan tetapi teman-teman itu Belum dipanggil juga ya sampai tahun ini Sehingga teman-teman dimasukkan dalam peserta yang angkatan 1 Di tahun 2022 ini Nah kemudian untuk penyebab yang keempat Ini tidak lulus seleksi akademik Nah ada banyak sekali teman-teman yang bertanya dalam kolom komentar Mungkin dikarenakan sering mendengar informasi yang kurang benar dari luar sana Bahwa ada kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira Tidak lulus seleksi akademik Ini nanti bisa ikut PPG Nah seperti itu Itulah tidak benar teman-teman Jadi kalau kita tidak lulus seleksi akademik Maka kita juga tampilannya tetap seperti ini ya Tidak akan muncul tampilan untuk kita itu melakukan konfirmasi kesediaan Nah itulah teman-teman Itulah 4 penyebab belum muncul untuk tombol konfirmasi kesediaan Mulai dari status kepesertaan Pengaturan sistem Pengkategorian peserta Dan juga status kelulusan Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh